hai 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 bismillah dengan ketinggian air terjol ini kurang lebih sekitar 30 meter teman-teman yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama PSW channel sebelum kami sajikan video mengenai air terjun yang indah di atas perkampungan sambil berjalan menuju tempat tersebut kami ingin menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya teman-teman semoga diberi kesehatan kelancaran dalam melakukan aktivitas serta dipermudah dalam segala urusannya Amin kembali ke topik awal air terjun yang indah di atas perkampungan memang sangat viral letak air terjun ini masih dalam wilayah dari Kabupaten Wonogiri kalian pasti penasaran dimana letak air terjunnya maka dari itu simak video ini dan tetap ikuti terus perjalanan kami dan jangan sampai terlewatkan supaya dapat mengetahuinya sebelum kami sampai di lokasi air terjun kami dihadapkan dengan pemandangan alam yang sangat menawan pemandangan alam ini berupa area persawan yang sangat estentik yang berada di dusun salam kita pun pasti akan melewatinya karena di dekat lokasi ini merupakan jalan utama menuju air terjunnya teman-teman patokan untuk menuju air terjun indah di atas perkampungan cukup mudah dan tidak terlalu sulit dari pusat kota Wonogiri air terjun ini bisa dapat dicangkau dengan menempuh perjalanan sejauh kurang lebih sekitar 40 kilometer dengan waktu tempuhnya sekitar satu jam perjalanan ya cukup lumayan jauh sih karena letak air terjunnya hampir di ujung timur dari Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo lanjut sesampai di timur pasar Slogoimo ada pertigaan belok kekiri menuju ke arah rumah sakit amal sehat ke utara perlu untuk diketahui juga jalur menuju lokasi air terjunnya satu jalur juga dengan menuju wisata hutan Pinus Singgiri Manik tapi sesampai di pertigaan pasar Strain belok ke kanan ada pelang petunjuknya selain itu di Google Maps juga ada jadi cukup mudah untuk menuju lokasinya untuk menuju lokasi air terjunnya kita harus melewati jalan yang ada di perkampungan dengan kebanyakan jalan menanjang kami pun sangat kagum dengan perkampungan yang ada di dusun salam ini karena perkampungan ini layaknya sebuah perkampungan di dasar lembah karena diapit dari peranakan pegunungan pelareng lawu bagian selatan selain itu terdapat juga tempat wisatanya loh seperti joklo kembar persawan yang indah dan air terjun di atas perkampungan atau air terjun selorsi mengapa kami menyebutkan demikian karena air terjun selorsi terletaknya di atas perkampungan ini teman-teman dan kita mulai memasuki wisata air terjunnya dengan jalan semakin menyempit kami sarankan bagi teman-teman yang ingin mengunjungi air terjun selorsi ini gunakanlah kendaraan roda 2 karena untuk menuju lokasi kita harus melewati jalan berupa rabat keton atau cor dengan jalan setapak dan cukup sempit dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja jika teman-teman menggunakan kendaraan roda 4 terpaksa harus dititipkan ke perumahan warga setempat kemudian harus berjalan kaki sejauh sekitar satu kilometer bisa dibilang cukup melalahkan bukan air terjun ini memang sangat viral bukan karena keindahan air terjunnya saja tapi akses menuju lokasinya kita harus menyusuri jalan setapak dengan pemandangan alam yang indah dijamin sangat sangat menyenangkan ketika kita berkunjung ke air terjun ini namun tidak kebanyakan tempat-tempat wisata pada umumnya yang sudah tersedianya warung-warung karena ketika kami berkunjung ke sini belum ada jadi bawalah bekal entah makanan atau minuman Hai kami pun beristirahat sebentar teman-teman dan ini merupakan aliran dari air terjun selorsi yang ada di bawahnya kemudian kita harus menepi dulu karena ada pengunjung yang melewati jembatan bambu karena jembatan ini sangat sempit untuk dilalui bera berpapasan setelah kita hampir sampai di parkiran di air terjunnya kondisi jalannya seperti ini teman-teman agak lumayan jelek dan kita harus ekstra hati-hati dan harus melewati jembatan bambu yang dibuat oleh warga setempat kurang lebih sekitar tiga atau empat jembatan bambu yang harus dilalui untuk sampai di lokasi parkirannya masalah seperti ini wuuu dan akhirnya sampai juga Adino Maik ini ya Samen masa apa kita akan menuju ke air terjun celoresi teman-teman seperti ini kondisi jalannya melewati sungai dengan kondisi air yang sangat jernih seperti ini saya harus mengebrangi sungai dengan jalan setapak seperti yang kami lalui di video-video yang sebelumnya dengan rumput yang sangat lebat dan kita sampai juga teman-teman di air terjun celoresi dan seperti ini kondisinya sangat-sangat keren biar hati pelan-pelan dari tempat parkir kendaraan bermotor kurang lebih sekitar hanya 50 meter teman-teman tidak sampai jadi tidak memerlukan tenaga untuk menuju ke air terjun celoresi ini selesai Lua sini, lua sini, lua sini Plan, plan Bicila Air terjun Selorsu ini Memiliki air yang cukup jernih Tepat di bawah air terjun Mungkin Bisa juga untuk berenang Seperti ini Dengan ketinggian air terjun ini Kurang lebih sekitar 30 meter teman-teman Dengan di seliling air terjun ditumbuhi Rumput-rumput yang sangat menghijau Pastinya Air terjun ini Sangat keren teman-teman Mungkin hanya itu saja Sedikit Informasi yang kami sampaikan Mengenai air terjun indah Di atas perkampungan Yang ada di Dusun Salam Atau air terjun Selorsi Akhirnya tiba di pengunjung Perjalanan kami Tetap ikuti terus Berbagai konten-konten menarik Di video selanjutnya Dan terima kasih Sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih